Intro Warga dari 3 desa di kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil lakukan doa bersama dalam wujud pesta Kenduri Laut di Pantai Gosong Budaya tersebut dilakukan oleh Nenek Moyang Ada pun hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil panen ikan yang melimpah di waktu yang akan datang Oh Kenduri Laut Pak, saya berharap kepada Bapak Bupati agar bisa memberi 3 ekor kerbau untuk ke depan ini Jadi maksudnya ke depan ini agar bisa kita tambah lah entah 2 atau 3 kami kan ke depan ini kalau bisa Untuk satu kerbau ini mungkin nampaknya hampir-hampir tidak cukup Ini adalah kecara kegiatan kanduri laut yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun Dan dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu Ini saja dari Nenek Moyang kita sudah dilaksanakan, akan jauh dari sebelum kita sudah dilaksanakan Artinya kita telah sembuhi hewan, bukan semuanya kita konsumsi oleh masyarakat Tapi sebagian besar, sebagian yang kita lepaskan juga ke laut Doa itu memang secara di laut sesuai dengan yang kita percayai dari ulama kita atau ustad kita Kita percaya itu masukin doa daripada pelaksanaan kanduri laut itu Memang mereka lah yang lebih tahu, lebih spesifik yang jelasnya memang ada doa-doa khusus untuk pelaksanaan kanduri laut itu Yang jelas kita tetap menajatkan diri Allah SWT dari Allah SWT juga lah pemberi rezeki kita Memang ini sudah suatu kebiasaan kita yang memang sudah kita sepakati bersama Bahwasannya tertentuan-tertentuan adat melaut, khususnya dikitarik kemukuman kosong telah ada Antara lain, kita tidak dibenarkan melaut pada malam Jumat Sejak terbenamnya matahari sampai selesainya sholat Jumat Kemudian di hari-hari lain, antara lain pada hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha Bahkan pada hari Tasrik tidak dibenarkan 3 hari 11, 12, 13 Jul Hijah Itu masyarakat kita tidak dibenarkan melaut di wilayah Gosong Telah Khususnya dari daerah-daerah juga kita himbau Pada hari-hari yang telah kami sampaikan ini Moga-moga tidak melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah adat melaut kemukuman Gosong Telah Sangsinya antara lain, hasil tangkapan mereka kita sita, kita ambil, kita jual Dan hasilnya kita serahkan kepada kegiatan sosial Antara lain juga, kegiatan kandungan laut, tepung tawar Dan ada juga yang kita serahkan kepada rumah rumah Penelayan dari luar ada singkil, yang melakukan ilegal Nah itu, sesuai dengan yang kita sampaikan tadi Bahwasannya kita ketentuan-ketentuan adat sudah diberlakukan kepada masyarakat kita Himbauan kita kepada masyarakat luar daerah Pada hari-hari yang kita sampaikan tadi Moga-moga tidak melaksanakan kegiatan Jika ada ketahuan dan tertangkap tangan dengan kami Kami tidak segan-segan akan bawa ke wilayah hukum kami Dan kami laksanakan hukum adat Dan ini telah kita laksanakan beberapa kali Sering tidak, tapi satu dua kali sudah dilaksanakan Dilanggar oleh masyarakat kita khususnya dari luar daerah Jadi, kalau memang malam tahu atau tidak mau tahu Kami telah berlangkali menyampaikan Bahwa kita sampaikan kegiatan-kegiatan kita Bahwasannya hari larangan-larangan kita yang melaut Sudah kita sampaikan kepada mereka Termasuk pada hari ini Pada hari ini sejak berdari malam Rabu Siang Rabu, Kamis dan Jumat Tidak kita benarkan melaut Bagi masyarakat kita juga masyarakat daerah lain Ini acara kenduri laut kemukiman desa Gosong Telaga Jadi, sumber dana kenduri laut ini pertama juga dianggarkan dari dana desa Yang kedua, partisipasi masyarakat di wilayah Singkir Utara dan juga ada sumbangsi-sumbangsi dari teman-teman kita yang ada di luar Ini acara adat-istiadat yang ada di wilayah Gosong Telaga Karena ini adalah dilaksanakan dari dulu nenek-nenek moyang kami yang ada di sini Dari sumbangan dana desa kami, 3 desa itu 10 juta per desa Ditambah lagi dari kutipan-kutipan dari masyarakat Juga ada dari pemerintah sedikit atas nama pribadinya Juga ada sumbangsi dari pihak perusahaan-perusahaan di situ Pemerintah setidaknya karena kami ini ada adat-istiadat merupakan kenduri laut ini Jadi kalau bisa kami terus dikasih partisipasi untuk kegiatan ini Kalau umur saya sudah 60 lebih acaranya acara kenduri laut Setiap tahun dijalani kan Jadi kami selaku janang Mengapalahilah, memasak segala yang dimasak Sebagai harapan dari saya Semoga kalau dapat Yang selama ini ada sedikit Sebagai apalah Namanya apa Buketi Untuk janang ini Kami mohon kepada Bapak Bupati Kami meminta mohon sebagai janang ini Ditambahilah Sedikit honor kami Kami bermohon kepada Bapak Bupati Selaku pimpinan daerah Kabupaten Pecai Singkil Menyangkut masalah keluhan yang disemperikan oleh Ibu Sumarni tadi Menyangkut janang Karena selama ini insentif mereka kan hanya 250 ribu Jadi harapan kami kalau bisa Untuk tahun di 2021 Ataupun 2020 ini Kalau bisa itu ditambah lagi Karena mereka itu terlalu capek untuk mengurus Ibu-ibu yang ada di desa-desa atau di kecamatan setempat Jadi itu harapan kami kepada Bapak Bupati Harapan kami Supaya pemerintah Jadi perhatianlah kepada kami Dalam mengadakan adat istiadat ini Agar lebih sukses lagi lah Ke depannya Kenduri Laut ini Ya acara sesuai apa kemauan masyarakat Ya itulah yang terjadi saat sekarang ini Akhirnya ke depan nanti Supaya ada gagasan kayak ini Beriap tahunnya Itu yang saya harap Pada Bupati Bapak Bupati ini tolong bantu Pantau Perhatikan masyarakat yang membutuhkan Bapak Bupati tolong Pantau ini masyarakat yang membutuhkan Maklum Pencarian sehari-hari ke laut Gak ada lagi Pencarian masyarakat kosong telaga Itu yang kami harapan Saya tidak-tidaknya Tepung tawar Tiap tahunnya Harapan saya Ke depan nanti Walaupun saya tidak Sebagai pemimpin acara Saya dengar Ini baru saya dengar informasi Dana operasional penglima laut Udah dihapuskan Tolong diperhatikan kembali Baru hari ini saya tahu Tanggal 19 Februari 2020 Salah satu adat Di Aceh Singkir ini Saya rasa Sangat menunjang sekali Kenapa? Ya disini terkait dengan Banyaknya hasil laut Yang kita sering Kita cari memang Disini Salah satunya Kebutuhan daripada masyarakat juga Ya sedikit banyaknya Kita harus banyak Sedekah juga Ya Dengan kegiatan seperti ini juga Mungkin Lebih baik lagi Untuk menghindari Mungkin Salah satu hal-hal yang tidak Kita inginkan disini Ya sedekah salah satu Adat yang memang biasa Diasa dilaksanakan Dia disini Dengan hasil Laut yang cukup banyak Sehingga dapat memberikan Kebutuhan sehari-hari Bagi masyarakat Khususnya Di daerah Bosong Telaga ini Saya harapkan kepada masyarakat Untuk bisa Senderungi Dengan Kepolisian Apapun Keputusan Ide Sama Supaya bisa menghindarkan Aturan-aturan Adat istiadat yang ada Kita jangan Bertentangkan Yang jaga Keamanan Di lingkungan kita ini Harusnya kita sendiri Dan sama-sama Bekerja dengan Pihak keamanan Lainnya Supaya Masyarakat Kalau memang dilarang Laut Hari Jumat Jangan melalui Yang penting kita ikuti Aturan Dan berundang-undang Yang berlaku Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton